Tangan berbisa jilid sembilan. Munculnya satu kelompok manusia yang membangun tempat bernama rumah penjara Rimba Persilatan ini, sudah merupakan suatu hal yang sangat aneh dalam riwayat di Rimba Persilatan dan selagi peraturan dan katetapan yang diadakan olehnya juga demikian ganjil, benar-benar merupakan suatu kejadian ajaib dalam sejarah Rimba Perilatan selagi mereka dalam keadaan bingung. Dalam pintu penjara tampak keluar seorang lelaki setengah umur kurus kering yang mengenakan jubah warna kuning. Ia berdiri di atas tiang datu sambil mengawasi sikap tiga pemuda itu, di wajahnya tidak menunjukkan sikap apa-apa, tanyanya dengan nada suara dingini Hei Hei, kalian tiga bocah ini datang ke sini ada keperluan apa? Chin Hang lompat turun dari atas kudanya, memberi hormat kepada orang itu seraya berkata. Kedatangan kita kemari, maksudnya ialah hendak menengok keluarga di dalam penjara, apkah tuang yang menjabat pangkat sebagai tiat OS Yansu? Lelaki berjubah kuning itu menganggukan kepala, ia kembali bertanya dengan nada suara dingin, kalian bertiga akan menengok semuanya. Chin Hang berpaling mengawasi Ken Sajie dan Injie sejenak kemudian berkata sambil menggelengkan kepala. Tidak usia mereka tidak sesuai dengan peraturan kalian di sini, tiat OS Yansu mengeluarkan suara hem, lalu memutar tubuhnya berjalan ke dalam pintu sambil berkata. Baik, kau masuk dulu untuk mengurus soal pendaftaran lebah dahulu begitu masuk ke dalam pintu batu itu di balik pintu itu tampak sebuah meja, di atas meja tampak lengkap dengan kertas dan alat-alat tulisnya, kecuali itu ada sebuah sangkar burung yang terbuat dari besi berbentuk bulat. Di dalam sangkar itu ada seekor burung abu-abu, burung itu ketika melihat Chin Hang datang, lantas terbang dalam sangkarnya sambil mengeluarkan suaranya dan memiringkan kepalanya untuk mengamat-amati Chin Hang. Tiat OS Yansu duduk di sebuah kursi di belakang meja, kini mulai menggulung lengan bajunya, membuka-buka buku pendaftaran, lantas mengangkat pena atau alat tulis dari buku yang diletakkan di atas batu gosokannya, kemudian membuka sepasang matanya yang bercahaya, lalu bertanya lambat-lambat, namamu? Chin Hang, menjawab Chin Hang perlahan Tiat OS Yansu menganggukan kepala, tetapi tidak mencatat nama pemuda itu, sebaliknya ia angkat muka dan bertanya lagi, tanggal lahir. Chin Hang tercenang, jawabnya dengan cemas, hal ini bagaimana aku tahu? Tiat OS Yansu mengerutkan alisnya, tanyanya dengan suara keras, goblok. Apakah ayah bundamu tidak pernah memberitahukan kepadamu? Ai, aku ini sejak masih kecil sekali sudah dipelihara oleh suhu hingga dewasa, sama sekali tidak tahu siapakah ayah bundaku sendiri menjawab Chin Hang gugup, Tiat OS Yansu miringkan kepalanya yang kurus, matanya dikedip-kedipkan, katanya dengan perasaan heran, kalau demikian halnya, bagaimana kau bisa tahu kalau kau sekarang berusia 18 tahun? Chin Hang saat itu teringat kepada riwayat diri sendiri yang hingga saat itu masih merupakan suatu teka-teki baginya, dalam hatinya merasa sedih, katanya sambil menundukkan kepala, menurut keterangan suhu itu, tahun usiaku seharusnya sudah 18 tahun, tidak bisa salah lagi, Tiat OS Yansu meletakkan alat tulisnya, tubuh bagian atas menyender ke kursi, sedang tangannya mengurut-urut. Kumis di atas bibir Mja sambil berkata, tidak ada tanggal lahirnya, bagaimana aku dapat menghitungnya? Chin Hang cemas ia berkata sambil menjurah, tahun ini dengan sebenarnya usiaku 18 tahun, harap Tuan suka percaya keteranganku ini Tiat OS Yansu menggeleng-gelengkan kepala kemudian memejamkan matanya sebagai jawaban bahwa dengan tidak adanya tanggal kelahiran, dan sesungguh ria ia tidak dapat membantu. Di luar dugaannya baru saja ia memejamkan mata, burung kecil yang berada di dalam sangkar itu dengan tiba-tiba beterbangan dan berbunyi, gincu, glencu titik yang berarti waang perak-uang perak. Chin Hang terperanjat dan mengeluarkan seruan dari mulutnya, ia buru-buru mengeluarkan uang recehan dari dalam sakunya, dengan sikap sangat menghormat diberikan kepada Tiat OS Yansu seraya berkata, Siang Su, sedikit uang ini harap Siang Su gunakan untuk minum teh Tiat OS Yansu membuka matanya dengan cepat dipejamkan kembali, katanya sambil tertawa dingin, Hektometer, apa kau kira aku ini belum pernah lihat tuang receh ini? Muka Chin Hang menjadi merah, katanya dengan suara gelagapan, Maaf, dalam sakuku hanya ada beberapa keping uang recehan ini saja, harap Tuan suka memaafkan, Tiat OS Yansu menggeleng-gelengkan kepalanya, memejamkan matanya kembali dan tidak mau menghiraukan ucapan Chin Hang. Chin Hang lantas naik pitam, dalam keadaan marah, ia menyambar alat tulis yang ada di atas meja, alat itu dikeperakan sehingga menimbulkan suaranya ring, kemudian membentak sambil membusungkan dada, Pui, kau berani mengkorupsi? Tiat OS Yansu yang tidak menduga dapat perlakuan demikian, sesaat menjadi kaget, sepasang matanya melotot lalu bangkit dari tempat duduknya dan mementak sambil menuding dengan jari tangan jah, Bocah, kau berani melawan aku? Benar-benar kurang ajar Chin Hang memang mempunyai sifat yang suka marah 2, ciri itu mungkin disebabkan karena sejak kecil ia tidak mendapat cinta kasih dari ibunya, tetapi sesudah marah ia segera menyadari kesalahannya, maka ia setelah ditegor demikian ia buru-buru menjura untuk memberi hormat, dan berkata dengan sikap gugup, Maaf, maaf, aku tidak dapat mengendalikan emosiku sendiri. Hal ini sesungguhnya tidak seharusnya, Tian OS Yansu mengibaskan lengan bajunya, katanya dengan suara keras. Pergi-pergi, kau bocah ini tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh rumah penjara, Chin Hang terkejut ia menjura lagi seraya berkata, Tidak-tidak harap Siansu jangan marah tunggu aku nanti akan berdamai dulu dengan dua kawanku, mungkin mereka ada membawa barang, yang agak berharga sehabis berkata demikian, ia berpaling dan berjalan keluar dari pintu batu itu, Kan Sajie dan Injie begitu melihat ia keluar kedua-duanya lantas menyongsong serta bertanya, Bagaimana kau ribut dengan dia? Tanda petik. Dengan suara perlahan Chin Hang menceritakan sebab-sebabnya, kemudian berkata dengan suara gemasan Ching itu ternyata berani menggunakan kedudukannya untuk memeras, benar-benar kurang ajar, sekarang kalian pikir bagaimana? Kan Sajie mengangkat tangannya dan menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal, katanya sambil tertawa kecut, burung goak di dunia benar-benar sama hitamnya, tidak diduga rumah penjara kedaannya juga sama dengan kantor pemerintahan, jikalau tidak ada uang tidak ada uang tidak bisa masuk, sementara itu Injie juga berkata sambil mengerutkan alisnya, habis bagaimana? Aku sesungguhnya membawa uang Ken Sajie mengangguk kepalanya semakin keras, katanya, aku juga di badanku yang ada hanya kutu busuk saja. Chin Hang mengeluarkan suara hlaan panjang, kemudian berkata, aku juga tidak ada barang yang berharga, Chin Hang dalam keadaan tak berdaya, tanpa disadari ketika tangannya merabah-rabah kepada lehernya sendiri, telah menyentuh kunci emas yang terikat dengan kunci huruf liong yang terbuat dari emas murni, sesaat ia merasa girang dan berkata sambil lompat-lompat, ya, aku hampir lupa barang ini kukira boleh diberikan kepadanya setelah mengucap demikian, dengan cepat mengeluarkan rantai emasnya, dan membuka anak kunci yang berukiran. Huruf liong itu, anak kunci itu dimasukkan ke dalam sakunya, disimpan baik-baik Ken Sajie mengira kunci emas itu merupakan barang perhiasan semula. Ia terkejut, kemudian ia menggoda sambil tertawa. Orang laki-laki kok lehernya dikalungi rantai emas segala, apa tidak takut ditertawai kawan-kawan? Injie mendelikan matanya memandang sebentar, lalu berkata, mengapa orang laki-laki tidak boleh memakai rantai emas? Kalau ini benar-benar seperti anak dari gunung saja, Chin Hang yang tiada maksud untuk memberi keterangan juga tidak perlu menjelaskan kepada mereka, dengan membawa rantai dan anak kunci emas itu ia masuk kembali ke dalam pintu. Tiat O.S. Yang Su ketika melihat ia datang lagi pura-pura menegornya, Cis perlu apa kau masuk lagi? Chin Hang buru-buru mengeluarkan kunci emasnya dengan kedua tangannya ia berikan pada laki-laki itu, katanya sambil membongkukan badan Siang Su kau terlalu capai, sedikit barang perhiasan ini tidak ada artinya apa-apa, harap Siang Su suka terima dengan senang hati. Tiat O.S. Yang Su menerima rantai emas, ditimang duanya sebentar kemudian berkata sambil tersenyum, ingat ini adalah kau sendiri yang memberikan kepadaku dengan sukarela, bukannya aku yang meminta kepadamu. Chin Hang mengatakan ucapan yang berulang-ulang. Maka Tiat O.S. Yang Su itu lantas menerima pemberian itu, ia mengangkat lagi alat tulisnya dan menuliskan nama Chin Hang di atas buku pendaftaran berikut dengan usianya, kemudian bertanya kau hendak menengok siapa? Hendak menengok suhu ku Rithu Siang Seng dan suhu ku Tiansan Soat Popo, sekalian mengantarkan sedikit barang makanan untuk Kiansa Sian, pemimpia golongan pengemis, Tiat O.S. Yang Su membuka matanya lebar-lebar kemudian berkata, jadi sekaligus kau hendak menengok tiga orang? Chin Hang takut tidak diperbolehkan, maka buru-buru menjawab, ya, dalam pengumuman itu toh tak ada ketetapan yang melarang orang dalam waktu bersamaan menengok kelebih dari satu orang sudah tentu, tetapi ini hanya tidak baik bagi kau sendiri berkata Tiat O.S. Yang Su sambil tertawa. Chin Hang berdiri bingung, sementara itu Tiat O.S. Yang Su sudah memberi penjelasan sambil tertawa, dalam pengumuman itu bukankah sudah ditulis dengan suatu ketentuan bahwa orang yang menengok keluarganya di dalam penjara hanya diberi batas waktu satu jam saja. Banyak anak-anak yang menengok keluarga pada mengeluh karena batas waktu itu terlalu singkat, dan sekarang kau dalam waktu yang singkat itu sekaligus hendak menengok tiga orang apakah itu bukan berarti sangat singkat sekali waktumu untuk berkumpul dengan mereka? Chin Hang mendengar keterangan itu lalu memprotes, aku hendak menengok tiga orang, seharusnya diberi waktu tiga jam itulah baru adil. Tidak, tentang ini aku sudah pernah pinta keterangan dari penguasa rumah penjara ini, tetapi tidak diperbolehkan, menjawab Tiat O.S. Yang Su. Chin Hang tidak berdaya, terpaksa menganggukan kepala dan berkata, baiklah, satu jam juga boleh Tiat O.S. Yang Su lalu menuliskan nama-nama orang yang hendak ditengok di atas buku pendaftaran, kemudian berkata, sekarang barang yang hendak dibawa masuk itu berikan kepada ku dahulu untuk diperiksa kecuali uang, barang makanan dan surat-surat di badanmu tidak boleh membawa barang apalagi, kalau diketemukan bisa dibeslah Chin Hang terima baik, ia keluar lagi, untuk memberikan anak kunci emas itu kepada Injie agar disimpannya, kemudian dari tangan Kansajie menerima arak dan paha binatang rusak yang hendak diberikan kepada Suhaunya selagi hendak masuk ke dalam lagi, tiba-tiba berhenti dan berpaling serta berkata kepada Injie Injie, surat tadi malam yang kau hendak berikan kepadaku itu akan diperiksa dahulu, apakah tidak menjadi halangan? Sepasang pipi Injie tampak merah, ia sangsi sejenak tiba-tiba berkata Samiei tertawa. Ia boleh lihat, tetapi kau tidak Chin Hang terima baik, dengan membawa barang hidangan dan surat tadi masuk lagi ke dalam pintu, diletakkan di meja Tiat O.S. Yang Su lalu mengeluarkan kembali surat Injie yang akan disampaikan kepada Suhunya, kemudian berkata barang-barang semua ada di sini, periksa dahulu. Tiat O.S. Yang Su bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Chin Hang untuk menggeledah badannya, kemudian memeriksa barang-barang dan pada akhirnya barulah membuka surat Injie akan dibacanya, mungkin karena membaca di bagian yang dianggapnya lucu dengan tiba-tiba ia dongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Chin Hang tak tahu apa yang ditulis oleh Injie dalam suratnya, ia merasa heran, Maka lalu bertanya dengan suara perlahan, numpang tanya pada Sian Su apakah yang tulis olehnya dalam surat itu. Tiat O.S. Yang Su sementara itu sudah melipat kembali surat dan dimasukkan ke dalam amplopnya, surat itu diberikan kepada Chin Hang, dan menjawab sambil tertawa, apa yang dikatakan olehnya itu memang benar aku boleh lihat, tetapi kau tidak boleh baka Chin Hang merasa seperti juga oleh Injie, ia menghela nafas dan berkata sambil tertawa kecut, kalau begitu, semua sudah boleh kubawa. Tiat O.S. Yang Su menganggukan kepala sambil tersenyum, kemudian mengulurkan tangan menunjuk orang yang berada di belakang dirinya. Nasraya berkata, semua selesai, sekarang orang ini akan bawa kau pergi menengok ke dalam penjara Chin Hang berpaling, kiranya entah sejak kapan di belakang dirinya sudah berdiri seorang lelaki berpakaian ringkas warna hijau, dengan wajah dan sikap dingin, orang itu mengajak Chin Hang jalan, dengan tetap hormat Chin Hang menganggukan kepala kepadanya sambil tertawa, kemudian membawa guci arak dan bungkusan paharusa, setelah itu ia berpaling dan berkata dengan suara nyaring kepada dua kawannya di luar tembok, Saudara Kensah, Injie kalian harus tunggu aku baik, kalau sudah tiba waktunya kau belum keluar, kita nanti akan menyerbu, jawabin Injie dengan suara nyaring juga, Chin Hang yang sebetulnya sudah mengikuti penjaga penjara tadi berjalan, mendengar ucapan Injie buru-buru berhenti dan berpaling sambil berseru, tidak akan terjadi hal seperti itu, kau jangan bertindak lancang anak tolol, maksudku ialah memberi peringatan kepada mereka lebih dahulu menjawab Injie juga dengan suara nyaring. Chin Hang mengikuti sipir penjara berjalan keluar dari pintu batu, dengan mengikuti jalan yang agak rata berjalan menuju ke gunung. Berjalan kira-kira setengah pal, jalan itu mulai menyempit, kedua sisi jalan terdapat gunung-gunung menjulang tinggi, di samping itu juga terdapat sungai dengan airnya yang jernih mengalir turun, di atas gunung penuh dengan pohon cemara dan daunnya yang rindang, di beberapa bagian di tepi jalan terdapat banyak tanaman bunga, pohon-pohon yang indah, juga air mancur, suatu pemandangan alam yang sangat indah. Chin Hang meskipun dalam hatinya seperti sedih oleh berbagai perasaan, tetapi dengan beradanya di tempat yang mempunyai pemandangan alam sangat indah itu, ia juga seperti terbenam dalam keindahan itu, sehingga tanpa disadari, mulutnya sudah melakukan sajak-sajak. Sipir penjara yang berjalan mengira Chin Hang itu mempunyai penyakit gila, ia merandek dan berkata sambil mengerutkan alisnya, Hei, jikalau kau mempunyai penyakit tidak boleh masuk. Chin Hang terkejut, buru-buru menyahut sambil tertawa, Tuan, aku tidak pernah mempunyai penyakit gila jikalau tidak, mengapa kau berteriak-teriak bernyanyi-nyanyi seperti orang gila? Aku sedang menyanyikan sajak indah, bagaimana kau kata seperti orang gila? Sipir penjara itu mengeluarkan ludah mulutnya, lantas berjalan lagi sambil berkata, setiap anak-anak anggauta keluarga yang datang menengok keluarganya, kebanyakan pada bermuka sedih dan ada juga yang menangis, tetapi kau sebaliknya tampak gembira bahkan bisa nyanyi segala, bukankah itu berarti gila? Chin Hang yang tetap mengikuti di belakangnya, menjawab sambil tersenyum, Chuan tidak tahu, ada orang yang sedih mengeluarkan air matanya, membasai pipinya ada juga yang air matanya mengalir ke dalam perut. Inilah orang yang dienemakan berduka mempunyai carus sendiri-sendiri. Sipir penjara itu barangkali tidak sudi berdebat dengan anak sekolah itu, maka ia tidak menjawab lagi. Ia mempercepat langkah kakinya setelah melalui jembatan yang melintang di tengah jalan, tak lama kemudian tibalah di suatu tempat di bawah kaki gunung yang menjulang tinggi ke langit. Di tempat itu tidak terdapat banyak tumbuhan hijau, seluruh gunung terdiri dari batu-batu cadas yang tajam-tajam, sedang di bagian perut gunung tampak sebuah batu yang licin sekali di atas batu yang sangat besar itu diukir dengan huruf-huruf penjara rimba persilatan, setiap huruf sebesar setombak persegi, sehingga setiap orang yang melihatnya timbul pertanyaan dalam hati masing-masing, di atas gunung di permukaan batu yang sangat besar itu. Bagaimana orang dapat mengukirkan huruf di atasnya ini benar dua merupakan suatu kepandayan yang tidak dapat dipikir. Di bagian bawah, terdapat anak tangga yang juga terbuat dari batu, di sana terdapat dua buah pintu besi, pintu besi sebelah kanan di atas terdapat ukiran dengan buruf liong atau naga dan kepala naga, di atas pintu sebelah kiri diukir dengan sebuah kepala ular, tidak perlu dijelaskan lagi, orang sudah tahu bahwa inilah kamar penjara naga dan ular. Rumah penjara yang menggetarkan rimba persilatan itu, dibangun di perut gunung yang menjulang tinggi, asal membuka dua pintu yang keadaannya menyeramkan itu, dengan dirinya orang bisa terus masuk ke dalam lembah yang dinamakan lembah kunci besi itu, juga boleh menyusuri setiap kamar penjara yang terdapat di sepanjang dinding lembah itu, di dalam kamar-kamar letulah kini disekap tokoh-tokoh rimba persilatan baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam yang ratusan jumlah ya, bahkan di waktu belakangan ini muncul penghuni kamar-kamar penjara itu terdapat orang-orang yang namanya pernah menggemparkan dunia rimba persilatan, mereka itu ialah tiga dari golongan yang dinamakan cuwi atau pemabokan, sian atau dewa dan po atau nenek. Tetapi puncak gunung itu tinggi sekali, orang-orang yang datang menantang entah dengan care bagaimana baru bisa mendaki dan tiba di tempat yang penting dengan tujuh senar itu. Chin Hang selagi masih terbenam dalam pertanyaannya sendiri, sementara kakinya sudah mengikuti sipir penjara itu mendaki tangga batu, berjalan tiba di depan pintu besi kamar penjara naga disitulah ia melihat di samping kanan. Pintu besi ada dipasang sebuah papan pengumuman yang terdapat tulisan yang berbunyi, setiap orang yang datang menantang boleh naik ke puncak melalui pintu ini ketika ia menengok ke atas mengikuti tempat yang ditunjuk dengan tanda ujung panah, di situ terdapat jalan kecil yang beriku-liku. Jika naik ke puncak gunung, jalan itu tidak terdapat pikungan, oleh karena di dekat situ ada batu yang melintang, maka harus mendekati tempat itu baru dapat melihat dengan tegas. Di bawah pintu besi kamar naga itu, waktu itu di kanan kirinya masing-masing berdiri seorang laki-laki berpakaian ringkas yang masing-masing membawa senjata tombak panjang, ketika mereka melihat sipir penjara datang dengan membawa Chin Hong, dengan tiba-tiba merintangkan tombak di tangan masing-masing, untuk merintangi perjalanan mereka, sedang mulutnya, keluarkan dahulu tanda untuk menengok ke dalam penjara Chin Hong terkejut, ia berpaling dan bertanya kepada sipir penjara yang mengajak masuk, Tuan, apakah yang dinamakan tanda untuk datang menengok ini? Sipir penjara itu tersenyum simpul dan menjawab, tadi apakah tiat OS Yang Su tidak memberikan kase lembar kartu untuk tanda menengok? Harus ada kartu itu untuk diserahkan kepada Tuan ini baru boleh masuk melalui pintu besi ini. Chin Hong jemas, ia berseru, Sian Su tadi tidak memberikan atau apa-apa aku belum pernah lihat kartu yang kau maksudkan itu. Habis sekarang bagaimana? Tidak mempunyai kartu bagaimana bisa masuk? Berkata sipir penjara sambil tertawa dingin. Chin Hong merasa tidak senang, ia berkata dengan sesalannya, Kalau begitu mengapa kau tadi tak memperingatkan aku untuk membawa kartu itu? Hal ini bagaimana kau bisa salahkan aku? Kukira dia sudah memberikan kepadamu menjawab sipir penjara itu marah. Sekarang bagaimana? Bolehkah kiranya kalian memberi kelonggaran satu kali saja? Aku lihat sebaiknya balik lagi untuk minta kepada tiat OS yang subet kata sipir penjara sambil menyipipkan matanya dan tertawa yang mengandung materi. Chin Hong meletakkan barang-barang yang dibawanya di tangga batu, lalu memutar tubuh hendak keluar balik lagi, baru saja melangkah kaki tiba-tiba terdengar ucapan sipir penjara itu tadi, masih ada satu hal, kau boleh minta pelajaran lagi kepada barung dalam sangkar itu. Chin Hong lantas sadar buru-buru meraba lagi, tangannya dimasukkan ke dalam saku, harta benda apa yang terdiri dari uang recahan yang tidak cukup satu tahil dikeluarkan semua, dengan kedua tangan ia serahkan kepada dua laki-laki yang menjaga pintu, lalu berkata sambil menundukan badan dan tertawa. Chuan tentunya sudah terlalu lelah sedikit uang ini, bukan berarti apa, bolehkah sekedar untuk minum teh saja, di lain hari kalau aku datang lagi tentu ku akan ucapkan banyak-banyak terima kasih, Chuan pikir bagaimana? Tanda petik, dua penjaga pintu itu, sepasang matanya mengawasi uang perak di tangannya, tetapi tidak berani menerima, Chin Hong mengira mereka anggap terlalu sedikit jumlahnya, maka ia berkata dengan perasaan khawatir, Chuan Chuan haraf bimaafkan saja, kedatangan ku tadi karena tergesa-gesa, juga tidak mengetahui aturan di sini, maka tidak membawa uang lebih banyak. Sipir penjara yang di belakang dirinya lalu berkata sambil tertawa. Jangan banyak bicara lagi bagi saja uang menjadi dua Chin Hong mengeluarkan suara buru-buru membagi dua uang rocahan di dalam tangannya, setelah ditimbang-timbangnya rata, katanya sambil tertawa, maaf-maaf, sesungguhnya terlalu tergesa-gesa dua penjaga tadi menerima baik pemberian itu, orang yang berdiri di sebelah kiri, tampaknya agak tegang dengan matel, terbuka lebar ia memandang Chin Hong, kemudian berkata dengan ucapannya yang mengandung ancaman uang perak ini kita terima, akan tetapi jikalau kau berani mengadu kita yang minta, nanti kalau kau keluar aku akan ambil jiwamu Chin Hong buru-buru menjawab, ya, ya, aku mengerti. Chuan Chuan tak usah khawatir, dua penjaga itu lalu menanyakan nama siapa keluarganya yang hendak ditengoki satu di antaranya lantas berjalan mendekati pintu tangannya diulurkan, untuk menarik pintu tersebut pintu itu memperdengarkan suara nyaring, selanjutnya dari atas pintu, tampak sepasang mata dari kepala naga itu berputaran dua kali, sebentar kemudian dengan mengelak seperti dikorek oleh orang dari dalam, telah menghilang lalu diganti dengan sepasang mata. manusia, setelah itu terdengar suara pertanyaan yang nyaring, siapa yang datang berkunjung dua penjaga pintu semuanya berlutut di atas anak tangga, dan memberi laporan dengan suara ketakutan, hunjuk beritahu pada Tai Giamong, di sini ada seorang pemuda bernama Chin Hong yang datang hendak menengok tiga tawanan Cui, Sian dan Po Chin Hong yang mendengar mereka menyambut orang itu Tai Giamong, segera teringat pada Injie yang pernah mengatakan bahwa penguasa dari penjara itu ada mempunyai sepuluh anak buah yang disebut sebagai sepuluh Giamloong yang ditugaskan untuk memeriksa setiap orang yang datang berkunjung. Kalau itu benar, pemeriksaan itu bukanlah suatu hal yang ruwet, tapi bagaimanapun ruwetnya juga tidak apa, sebab di dalam badannya sudah tidak memiliki apa dua lagi, jikalau mereka hendak minta uang semir, ia juga tidak tahu bagaimana nanti harus bertindak. Selama berpikir, pintu itu tiba-tiba terbuka yang agak aneh, pintu itu bukan terpisah kedua tetapi menjeblak dengan sendirinya, dari situ kelihatan jelas tampak sebuah goa yang luas tapi gelap di dalamnya tampak sebuah tangga yang menanjak ke atas, kemudian membelok ke kanan bagian perut gunung, keadaannya seolah-olah di dalam neraka yang menyeramkan orang yang dipanggil Tai Giamong tadi saat itu juga berdiri di depan pintu dengan sikapnya yang galak sekali. Dia adalah seorang tua bermuka hitam alisnya tebal matanya besar, kepalanya memakai topi yang pinggirnya ada benang emas, pakaiannya jubah berwarna merah, pinggangnya diikat dengan ikat pinggang yang lebar, sepatunya tinggi, dan danannya itu mirip Raja Aherat seperti apa yang sering dilukiskan di dalam gambar, sayang dia bukanlah Giamlong atau Raja Aherat yang benar, makin dipandangnya sangat lucu. Chin Hang yang masih sangat muda, tidak kenal selatan, melihat dandanannya yang sangat lucu itu lantas tertawa geli orang yang disebut Tai Giamong itu dengan tiba-tiba marah, sepasang matanya terbuka lebar, mulutnya mengeluarkan suara bentakan keras, bocah kau berani tertawa Chin Bong terkejut, buru-buru menjua dan berkata, maaf, aku tertawa tanpa disadari, harap Tai Giamong suka memaafkan Tai Giamong mengeluarkan suara dari hidung, hawa amarahnya masih belum meredah, maka berkata dengan nada marah-marah, banyak anak-anak yang datang menengok di penjara. Kalau melihat aku semuanya pada gemetaran, hanya kau bocah ini yang berani tertawa, kalau kau masih tertawa lagi, aku nanti akan sekap kau di sini berulang-ulang. Chin Hang minta maaf, kemudian mengambil guci arak dan bungkus sampah rusanya yang diletakkan di tangga, ia berjalan menghampiri dan berkata sambil memberi hormat, Tai Giamong, bolahkah kiranya sekarang aku masuk Tai Giamong hanya menyahut hem, begitu saja lantas memutar tubuhnya yang besar, mendaki tangga batu, dengan diikuti oleh Chin Hang. Tangga batu itu dalam langkah 20 langkah telah membelok semakin lama, semakin masuk, semakin tinggi. Dua sisi dari tangga batu itu semuanya terdapat obor api yang menyala, tetapi di tempat yang gelap gulita itu tampaknya seperti api setan, hingga orang yang masuk seolah-olah sedang masuk neraka. Chin Hang tidak tahu berapa banyak tangga yang sudah dilalui, dengan tiba-tiba di hadapannya tampak terang, kiranya ia sudah berada di sebuah kamar batu yang luas dan terang. Kamar batu itu dilengkapi dengan semua jendela bundar, sinar matahari masuk melalui lubang jendela itu hingga dapat melihat dengan tegas semua keadaan di dalam kamar, tanpa empat dinding kamar itu semuanya, terbuat dari batu, lubang-lubang dari selah batu sangat kecil. Jelas pembuatan kamar batu ini pasti melalui suatu rencana yang sangat rapi. Tai Giamong memerintahkan Chin Hang berdiri menghadap jendela, Chin Hang menurut tetapi mulutnya bertanya, untuk apa ini adalah suatu keharusan yang terakhir penguasa kita hendak memeriksa sendiri setiap anak yang datang menengok ke penjara, jikalau penguasa kita tidak suka kau, lantas bisa diusir keluar mendengar ucapannya ia akan melihat penguasa rumah penjara itu, dalam hati Chin Hang terkejut tetapi juga girang, ia pikir iblis rimba persilatan yang sangat misteri itu, berkepandaian sangat tinggi sekali sudah tidak usah dikata lagi, tetapi banyak orang masih belum tahu benar yaitu pria ataukah wanita, ini benar-benar sulit akan dipercaya, maka saat itu ia sudah mengambil keputusan hendak pasang metu benar-benar. Saat itu, dengan tiba-tiba penerangan dalam kamar batu itu telah menjadi gelap di luar jendela sudah tampak kepala orang. Itu adalah kepala seorang yang wajahnya tertutup oleh kain sutera warna hitam kecuali lubang di bagian matanya yang tertampak sepasang matanya yang cekung dan bersinar, sama sekali tidak dapat orang mengetahui dia itu kepala dari seorang pria ataukah wanita, juga sukar untuk ketahui berapa usia anja, apa yang lebih aneh dan mengherankan ialah orang yang wajahnya tertutup dengan kain sutera hitam itu, ketika sinar matanya terjatuh ke wajah Chin Hong, sikapnya seolah-olah dikejutkan oleh apa yang dilihatnya untuk sesaat sepasang matanya memancarkan sinarnya yang tajam berkilauan, bahkan penuh perasaan terkejut dan terheran-heran, sinar metu itu menatap Chin Hong tanpa berkedip. Tai Giamong agaknya juga merasa bahwa hal itu agak ganjil, sejenak ia tampak terkejut kemudian menghadap kepada kepala itu ia memberi hormat seraya berkata, locu, pemuda ini bernama Chin Hong, hendak menengok Tok Lokian dan Kansasian Siekan yang dua hari berselang baru dimasukkan dalam penjara, penguasa rumah penjara rimba persilatan yang mengenakan kerudung muka jubah hitam di mukanya ketika mendengar keterangan itu, mulutnya mengeluarkan suara terkejutnya, hee, kepalanya melongo keluar kemudian berkata dengan suaranya yang penuh emosi. Apa ia bernama Kim Hong sikap demikian itu seolah-olah sedang menengok wajah yang sudah lama ia dinanti-nantikan. Chin Hong sebetulnya ingin dapat memberdakan dari suara orang itu, tetapi bukan saja tidak berhasil untuk memberdakan suara itu dari pria ataukah wanita, bahkan ketika melihat sikapnya demikian, sesaat ia merasa bingung, sehingga berdiri terpaku di tempatnya. Sepasang mata penguasa rumah penjara rimba persilatan terus menatap Chin Hong tanpa berkedip kembali mengeluarkan suaranya dan kali ini agak gemetar Kim Hong. Kim Hong, bagaimana kau juga bernama Kim Hong? Chin Hong terkejut mendengar pertanyaan itu, ia segera menjawab sambil memberi hormat, bukan, namaku Chin Hong huruf, Chin Raja Chin Sia Ong, dan Hang dari perkataan Ong atau perahu layar yang terdapat ruang gambar penguasa rumah penjara itu agaknya merasa kecewa mulutnya, mengeluarkan suara Ong setelah itu menundukan kepala dan menghela nafas panjang, kepala itu perlahan-lahan beralih ke arah jendela. Sesaat kemudian telah menghilang Chin Hong berdiri termangu-mangu di dekat jendela, dalam hatinya masih merasa terkejut dan terheran-heran, ia pikir penguasa rumah penjara ini sungguh aneh, pertama kali melihat bagaimana demikian terkejut. Apa sebabnya pula namaku Chin Hong salah didengar menjadi Kim Hong? Dan ketika ia mendengar keteranganku bahwa namaku bukan Kim Hong, mengapa pula ia lantas berlalu dengan perasaan masul? Siapakah sebenarnya orang yang bernama Kim Hong itu? Dan ada hubungan apa denganku? Sementara itu Tai Giamong yang melihat penguasa penjara itu sudah pergi, geser kakinya berjalan menuju keluar kamar sebelah kamar sebelah kanan, katanya dengan suara nyaring, jalan sekarang kau boleh pergi menengok. Chin Hong buru-buru mengikuti ia keluar dari kamar, setelah melalui beberapa tikungan lagi, pada akhirnya keluarlah dari jalan tangga setelah melalui pintu besi berbentuk bundar, tibalah di suatu jalan kecil yang menuju ke bukit. Tempat itu merupakan suatu lembah yang berbentuk bundar, atas sempit di bawah luas, sekitar lembah ada jalan kecil yang mengitari keempat keliling terus naik ke atas, bagai tangga. Di atas jalan kecil bagai tangga itu setiap sejarah satu tombak dibuka satu jendela persegi, seluruh lembah atas dan bawah terdapat sekitar seratus jendela, setiap lubang jendela, hanya buat untuk melongok satu kepala orang saja. Tempat berdiri Chin Hong pada saat itu tepat di tengah-tengah lembah, dari situ menengat ke atas kira-kira seratus tombak lebih, sama dua tampak di atas lembah itu terpanjang tujuh senar beli hitam. Keadaannya mirip dengan alat musik bersenar tujuh, kalau ia melongok ke bawah di dalam lembah, juga kira-kira seratus tombak dalamnya dan di tempat ia berdiri ke bawah kira-kira sepuluh tombak. Dipasang sebuah jaring besi yang luas sekali, di bawah jaring besi terdapat banyak kepala orang, dari atas pemandangan itu seperti melihat semut kecil, orang-orang itu merupakan orang-orang tawanan di dalam kamar penjara yang dinamakan kamar ular. Mereka itu harus melakukan pekerjaan berat setiap hari. Pada waktu itu, karena kedatangan Chin Hong, lubang-lubang jendela di mana dilalui Chin Hong dengan serentak muncul beberapa puluh kepala manusia, mereka semua keadaannya sangat mesum, rambutnya sudah panjang, seperti juga tawanan-tawanan yang ditawan di dalam. Penjara yang tidak teratur orang-orang itu ribut ia berkauk-kauk di antaranya pada memanggil-manggil, Hei anak muda, aku adalah Tao Keisan si tukang kayu dari Bukit Lamsan, apakah datang hendak menengok aku? Hei tengoklah aku kemari, aku adalah nelayan dari lautan utara Al-Otai, apakah kau datang hendak menengok aku anak muda? Berikanlah aku sedikit arak, aku nanti akan menurunkankah semacam pelajaran ilmu silat yang ampuh, ku jamin kau nanti dapat mengalahkan pengusaha rumah penjara anak muda berikanlah sedikit, aku nanti menurunkankah ilmu pedang yang sangat tampuh. Anak mudu aku adalah ketua generasi ke-13 dari Partai LAM, Hei, tolong kau beritahukan kepadaku cucu perempuanku itu sudah menikah atau belum? Hei tengok aku kemari, aku adalah Gochusan Lin Kiai Anglicu. Siaohiap harap kau berjalan kemari, aku hendak minta pertolonganmu, anak muda Siaohiap, Hei demikianlah suara yang menyambut kedatangan Chin Hang demikian gemuruh, satu sama lain saling berebut hendak minta di tengok. Chin Hang yang baru pertama kali muncul di dunia Kang Ong sudah tentu belum pernah mendapat pengalaman semacam ini, maka sesaat itu malah semakin terkejut dan ketakutan. Sebaliknya dengan Tai Giamong ia seolah-olah tidak melihat dan perhatikan tawanan-tawanan itu bahkan berkata sambil tersenyum, orang-orang ini semuanya adalah tawanan dalam penjara ular, kamar penjara naga masih di bagian atas, Mari kau ikut aku Chin Hang mengikuti Tai Giamong jalan naik melalui jalan kecil, setelah mengitar dua kali, barulah mulai menginjak tanah dari kamar penjara naga satu-satunya perbedaan di kamar penjara naga dengan kamar penjara ular, ialah setiap lubang jendela tidak terdapat trali besi, jumlahnya juga hanya 50 saja, lubang-lubang jendela itu seolah-olah tersusun dari bawah ke atas dengan nomor urutan 50, 49, 48, 47 Tai Giamong ajak Chin Hang terus berjalan ke depan kamar nomor 11 lantas berhenti, ia berpaling dan berkata sambil tertawa, kita berjalan beberapa ruang lagi sudah ada tawanan, suhumu berada di dalam kamar nomor 7, suhumu nomor 8 dan kansasian nomor 6, sekarang pergilah kau sendiri yang tengok mereka, tetapi ada satu hal kau perhatikan, kalau kau mendengar suara terompet berbunyi, itu berarti suatu pemberit tawanan kepadamu bahwa waktu menengok tawanan sudah habis, maka kau harus lekas kembali jikalau suara terompet kedua kalinya berbunyi, kau masih belum kembali ke tempat bagian masuk tadi, maka lain tahun akan kehilangan hakmu untuk menengok lagi. Chin Hang menerima baik pesan itu. Kemudian berjalan menurut petunjuk Tai Giamong tadi. Ketika ia tiba di kamar nomor 8, di lubang jendela sudah tampak kepala seorak yang melongo keluar, itu adalah Nian San Soat Popo Sia Sianen. Dengan wajah penuh keheranan Tian San Soat Popo berkata, bocah bagaimana demikian cepatkah sudah datang Chin Hang sangat girang, ia menjawab sambil memberi hormat, Subo, apakah Subo baik-baik saja baik apa? Kau apa sedang mengejek balas menegur Soat Popo dengan perasaan tidak senang. Chin Hang tercengang baru saja hendak minta maaf dari lubang jendela kamar 7 tampak menongol kepala Suhaunya sendiri, sesaat itu ia merasa girang tetapi juga sedih segera memanggilnya, Suhu kemudian berjalan menghampiri, jangan pergi dulu demikian Soat Popo membentak dengan suara bengis. Chin Hang terkejut, buru-buru menghentikan kakinya dan berkata sambil memberi hormat, Subo maaf, Soat Popo barangkali juga dapat merasakan bahwa bentaknya sendiri tadi agak keterlaluan, maka sesaat itu lenyaplah hawa amarahnya dan berkata sambil tersenyum-senyum tidak apa, apakah muridku baik-baik saja Chin Hang kini baru teringat dengan surat dan lukisan yang dititipkan oleh Enciye, maka ia lalu meletakkan guci arak dan bungkusan paharusa di atas tanah, mengeluarkan surat dan lukisan dan gambar dari sakunya diberikan kepada Soat Popo dengan sikap sangat menghormat ia berkata, Nona Hyo selama ini baik-baik saja, sekarang ini sedang menunggu aku di bawah gunung, ini adalah suratnya yang ia minta aku sampaikan kepada Subo. Soat Popo yang menyambut surat dari Teng An Chin Hang, tidak lantas dibuka, sebaliknya matanya ditujukan kepada guci arak dan bertanya, apakah itu arak Chin Hang tahu bahwa nenek itu paling benci kepada arak? Maka dalam hati diam-diam terkejut dan ketakutan, namun ia tidak berani dusta, maka mulutnya menjawab dengan suara perlahannya ia wajah Soat Popo dengan tiba-tiba tampak girang, dari lubang jemela ia mengeluarkan sebuah mangkuk yang sudah terdapat pecahan ujungnya, katanya sambil tertawa, berikan aku satu mangkuk saja untuk sesaat Chin Hang merasa heran, dengan perasaan agak berat ia berkata, Maaf Subo, ini adalah murid Ken. Sasian yang minta Te Chu bawa kemari untuk suhunya, Soat Popo berpaling kepada suaminya yang menongol kepala di lubang jemela kamar tuju, kemudian berpaling lagi dan berkata kepada Chin Hang aku tidak peduli, lekas kau tuangkan semangkuk untuk aku, sekarang aku perlu minum arak Chin Hang karena mengingat hubungan tiga manusia gaib, Cui, Sian, dan Po itu sangat terat maka pikirnya semangkuk dahulu untuknya barangkali tidak menjadi halangan, maka ia lalu menyambut mangkuknya, kemudian membuka guci araknya, dan dituang penuh semangkuk diberikan kepadanya, setelah itu ia angkat lagi bersama bungkusan paharusannya dan berjalan ke kamar nomor tujuh. It Hu Sian Seng menyambut padanya dari lubang jemela dengan wajah berseri-seri tanpa mengeluarkan sepatah kata pun juga, dari lubang jemela itu ia mengeluarkan sebuah mangkok. Chin Hang mengerti, ia meletakkan lagi guci arak dan bungkusan paharusan, menyambut mangkok suhunya, lalu berkata dengan suara perlahan, suhu, apakah Chin Sa Sian Sye Pang Cu tidak akan marahit Hu Sian Seng tersenyum, juga berkata dengan suara perlahan peduli apa dengannya, selagi ia pulas tidur, minum saja dulu setengah guci baru bicara lagi, belum habis ucapannya, dari kamar nomor enam terdengar suara terbahak-bahak, kemudian disusul oleh munculnya satu kepala yang mesum dan rambutnya awut-awutan. Dia bukan lain daripada pemimpin golongan pengemis Kansasian Sye Ka Oan. Baru saja menongol kepalanya dari lubang jendela, tampak di bawah jendela kamar nomor tujuh ada barang hidangan, sesaat matanya lantas melotot wajahnya yang tadi tampak berseri-seri berubah menjadi merah, dengan mata melotot ia membentak kepada Chin Hong, Hei aku kira kalian sedang bersendagurau, kiranya benar-benar, barang-barang lekas bawa kemari waktu itu keadaan Chin Hong seperti pencuri kecil yang sedang mencuri dan mendadak telah tertangkap maka saat itu wajahnya menjadi merah dan berdiri terpaku di tempatnya. Ithu Sian Seng dengan sikap tenang-tenang saja mengawasi Kansasian katanya sambil tertawa, Lo sia jangan begitu pelit, jikalau bukan muridku yang bawa masuk kau juga tidak dapat tarak dan barang hidangan ini. Kansasian menggeram berulang-ulang, dari mulutnya mengeluarkan suara ribut-ribut, tidak bisa aku pengemis. Tua hendak makan dan minum perlahan-lahan semua hidang itu, bawa kemari-bawa kemari Ithu Sian Seng tak mengiraukan sikap Kansasian, sambil menyipitkan matanya yang mengawasi padanya, kemudian berkata kepada Chin Hong sambil tertawa, anak, waktu sudah tidak banyak lagi, lekas tuhangkan aku lagi semangkok saja. Chin Hong pikir memang benar, maka ia tidak memperdulikan sikap dan keadaan Kansasian. Buru-buru menuangkan semangkok lagi, kemudian mengangkat guci dan bungkusan paharusanya ke jendela nomor 6. Lebih dahulu ia memberikan bungkusan paharusa itu kepada Kansasian, katanya sambil minta maaf, maaf, pangcu, di lain tahun kalau Bo Ampue datang lagi pasti akan mengganti kepada pangcu satu guci arak besar Kansasian tidak menjawab, dengan kedua tangannya ia mengambil bungkusan paharusa, kemudian mengulapkan tangannya lagi seraya berkata arak-arak, Chin Hong menutup guci araknya barulah diangkat dan diserahkan melalui lobang jendela tak disangka guci arak itu ternyata lebih besar daripada lobang jendelanya, sehingga tidak bisa masuk ke dalam, Kansasian yang menyaksikan keadaan demikian sangat gemas sekali mulutnya memaki-maki, kurang ajar, mengapa tidak mau beli yang lebih kecil apakah hendak mempermainkan akurit Huxian seng minum habis semangkok araknya, menongolkan kepalanya lagi. Menampak guci arak tidak bisa dimasukkan, lantas tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Lo si ye, inilah yang dinamakan sebutir nasi setetes air sudah ditakdirkan, sebaiknya kita minum bersama-sama saja Kansasian marah katanya tidak aku sendiri toh bisa minum sampai keringat Huxian seng berpaling dan berkata kepada Chin Hong, anak waktu satu jam itu sebentar akan sampai sudah waktunya kau harus beromong-omong Chin Hong terpaksa melepaskan guci araknya, membiarkan Kansasian berkutat diri dengan araknya di lubang jendela, katanya sambil memberi hormat. Si ye pang cu, sekarang Bo Ampo juga tidak percaya dengan suhu Kansasian cemas, mulutnya berseru, tidak bisa aku tidak boleh terus begini saja Chin Hong juga merasa cemas, tetapi ia juga tidak berdaya. Dan berdiri begitu saja tidak ada gunanya, maka ia terpaksa menggerakan kakinya berjalan menghampiri suhunya. Baru tiba di bawah jendela kamar tujuh soat Popo dari lubang jendela kamar delapan sudah menongolkan kepalanya dengan wajah yang marah ia berkata, anak mari, sini sebentar Chin Hong tidak berani mengelak.